assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya apnd edukasi di video kali ini apnd akan ngebahas soal uji kompetensi bab tiga untuk kelas 7 cus nomor satu golongkanlah zat zat dibawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang tersedia yang pertama ada gula gula itu adalah termasuk ke dalam senyawa kalau kopi apa bos kalau kopi ya campuran dong campuran apa aja ya campuran antara pahitnya kehidupan sama manisnya harapan disajikan dalam secangkir zona santui asem kirain mau serius lanjut ke nomor dua air air itu ada termasuk kedalam senyawa selanjutnya emas itu adalah unsur sehingga unsur tinta jala campuran lu asam cuka itu senyawa besi adalah unsur arang juga unsur nah kalau sirup nih Google tahu enggak sirup apa tuh emang gue pikirin hehehe ya malah hehehe sirup adalah campuran selanjutnya udara itu campuran gram dapur adalah senyawa dan sabun adalah campuran ayo kita lanjutkan ke pertanyaan nomor dua di rumahmu ditemukan berbagai jenis larutan contohnya sirup cuka dapur sabun cair dan sampo bagaimana kamu dapat menentukan larutan tersebut masuk ke dalam larutan asam atau basah di rumahku juga ada larutan tapi gak tahu asam atau basah emangnya larutan apa namanya larutan cap kaki gajah udah tuh mau jawabkan nomor duanya tuh jadi guys caranya dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru pada larutan asam lakmus merah tetap dan lakmus biru berubah pada larutan basah lakmus merah berubah dan lakmus biru tetap kalau larutan netral keduanya tidak berubah terus ngomong-ngomong yang larutan cap kaki gajah itu udah kamu cobain belum pasti cobain kertasnya malah hancur hahaha 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 pertanyaan nomor 3 lakukanlah identifikasi 5 jenis campuran yang sering dijumpai di lingkungan sekitarmu Jelaskan contoh unsur-unsur penyusun campuran tersebut dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan industri Yuk, Pak Bro, silahkan jawab 1. Logam Perunggu Unsur penyusunnya tembaga dan timah untuk bahan uang logam, medali, dan lain-lain 2. Logam Kuningan Unsur penyusunnya tembaga dan seng untuk membuat bahan hiasan Sekrup Pakudel Apaan del? 3. Sirop Unsur penyusunnya air, gula, zat pewarna untuk bahan makanan dan minuman 4. Susu Unsur penyusunnya air, guka, laktosa untuk bahan minuman, bahan pembuat keju, yogurt 5. Gas Unsur penyusunnya metana, etana, propana digunakan sebagai bahan bakar Nauen, etana, teh Oh, yang jawa, betul Etana, teh, sama bahasa Sunda, tau Nauen, papatahan atu Ya, selanjutnya ke nomor 4 Ya, sekaranglah proses pemisahan campuran dengan metode penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi Si, 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 ariman, nekku, naon Gue baca soal, tau Oke, kita mulai dari penyaringan Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur Selanjutnya, kesentrifugasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit Selanjutnya, sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, yaitu perubahan wujud padat ke gas Sedangkan yang lainnya tidak dapat menyublim Oke, kita lanjutkan Kromatografi adalah merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur pada medium diam ketika dialiri medium gerak Oke, yang terakhir dengan metode distilasi, yaitu digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya Didasarkan pada perbedaan titik diri dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah Oke, kita lanjutkan ke jawaban untuk 5A, waktu cara memisahkan air murni dari air laut itu karena merupakan campuran yang berwujud cair, maka cara memisahkannya adalah dengan metode destilasi Selanjutnya untuk pemisahan garam dari campuran garam dan pasir adalah karena keduanya mempunyai kelarutan yang berbeda, cara memisahkannya bisa dengan dekantasi atau dengan filtrasi Selanjutnya untuk memisahkan minyak kelapa dari santan adalah dengan cara dipanaskan terlebih dahulu, lalu dilakukan penyaringan yaitu dengan filtrasi Contoh penyaringan dalam kehidupan sehari-hari seperti kantong teh Sedangkan pada industri seperti penyaringan air minum kemasan Contoh sentrifugasi dalam kehidupan sehari-hari Seperti memisahkan susu menjadi susu skim dan susuka Eh, apaan susuka? Oh iya, susu krim Sentrifugasi pada industri seperti pemisahan komponen-komponen darah Kita lanjutkan ke soal nomor 7 Cuma ngapa suatu campuran tidak murni dapat dipisahkan dengan cara fisika Tetapi tidak dapat dipisahkan dengan cara kimia Jelaskan Monggo boe jelasin Males ah kepanjangan baca aja sendiri Gak lah apaan sih Kok suaraku jadi gini bos Iya makanya bantuin dulu baca Campuran tidak murni terbentuk tanpa melalui reaksi kimia Dan tidak ada ketenduan perbandingannya harus tetap Jadi susunan campuran tidak murni itu bebas Beberapa campuran tidak murni bahkan bisa menampakkan wujud asli komponen penyusunannya Campuran tidak murni dapat dipisahkan dengan cara fisika berdasarkan perbedaan titik lidi Kecepatan rambat, ukuran partikel, dan sifat fisika lainnya tanpa perlu adanya reaksi kimia Oke kita langsung saja jawab untuk pertanyaan Ayo apa jawabannya Jadi persamaannya itu sama-sama zat cair yang dapat menempat di wadah atau tempatnya Kok suara aku masih gini bos Udah ntar juga normal lagi Nah sekarang apa perbedaan sifatnya Perbedaannya kalau air tak mempunyai rasa Sedangkan Susu stroberi mempunyai rasa Suara gue balik lagi bos Tuh kan dibilangi bener Lanjut Kalau air senyawa Susu stroberi itu campuran air, gula, zat pewarna, zat perasa, dan lain-lain Air tidak dapat basi atau busuk Susu stroberi dapat basi atau busuk Air tidak berwarna atau bening Susu stroberi itu berwarna Untuk jawaban yang B adalah menggunakan metode destilasi Untuk penjelasannya bisa kalian baca ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!